Halo selamat pagi teman kita channel youtube bang dari tutorial kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menghidupkan ini pipo y71 kalau misalnya tombol on off nya rusak mungkin karena habis tombol luarnya jadi rontok seperti ini ini sudah kita bongkar untuk cara bongkarnya mudah ini teman teman lepas dulu untuk ludukan kartu luarnya kemudian bisa menggunakan kuku ataupun menggunakan kartu sedikit kemudian bisa pasuk ini nih kalau misalnya kuku kita kuat bisa kita langsung menggunakan seperti ini nah mungkin seperti ini jadi penampakannya jadi penyakitnya kalau misalnya kita cas itu bisa hidup bisa tambah lampiran casnya ada tapi tidak bisa di on kan karena rusak tombol luarnya seperti ini rontok karena tombol luarnya tombol dalamnya yang habis akibat tombol luar yang rusak jadi kita colok seterus seperti itu bagaimana untuk cara menghidupkannya setelah kita buka seperti ini kemudian baut bautnya ini sudah kita lepas semua setelah lepas bautnya kita angkat seperti ini kita angkat seperti ini platnya kita lepas disini ada fleksibel nah fleksibel ini kalau misalnya kita sudah pesan di online misalnya sudah ada kesempatan untuk beli bisa kita pasang saja tapi kalau misalnya kita mau cepat-cepat untuk menghidupkannya ini gampang sekali disini teman teman bisa cek ada titik-titik seperti ini ada segi 4 ini ada ground kemudian ini test-test point seperti ini ini ada fungsinya semua jadi untuk menghidupkan jalur powernya ini adalah di garis ini yang kita ambil adalah di bagian ini yang pertama bulat ini yang pertama bulat ini kita groundkan saja ke plat ini bisa ke sini juga bisa ke yang sini bisa jadi seperti itu bisa menggunakan kabel bisa kita solder sini kemudian kita sentuhkan saja ataupun juga misalnya menggunakan jarum yang disambung ke ground bisa ataupun juga menggunakan karter bukan karter pinset seperti ini intinya kalau misalnya ada kabel bisa kabel saja yang agak keras misalnya di satu ini kan mati total jadi pertama ini kita groundkan yang titik yang kedua ini kita groundkan ke plat yang ini saja yang kuningan ini nah ini langsung hidup ada getar tadi coba kita lagi kita ulang lagi kita groundkan lagi disini kita groundkan seperti ini yang titik dua nah ini sudah hidup berarti cukup menggunakan karte pinset ini handphone langsung bisa hidup untuk pipo Y71 seperti itu jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya anda kerusakan selagi on-off nya masih kita pesan seperti itu jadi kalau misalnya rusak fleksibel on-off nya rusak seperti ini tapi alatnya belum ada bisa kita pakai handphone nya dengan menggunakan alat seperti ini bisa menggunakan kabel juga bisa yang penting intinya kita shortkan saja titik jalur power ini ke ground bisa ke plat ini bisa yang mana terdekat ataupun juga yang segi 4 ini bisa yang di bulat ini bisa yang penting ini jalur groundnya disini jalur groundnya disini ini jalur ground juga ini ground juga disini ada jalur powernya tinggal kita shortkan saja ini sini ke sini bisa misalnya kita sentuhkan menggunakan logam seperti ini bisa nah seperti ini nah ini pun sudah hidup seperti ini misalnya coba teman kita tes ini ke ground seperti ini untuk mengetes apakah ini berfungsi misalnya kita tekan lama posisi on-off dia langsung tampil di layar on-off seperti ini ayatnya mati seperti ini untuk menghidupin seperti ini ayatnya mati seperti ini untuk menghidupin seperti ini jadi seperti ini tapi kita matikan lagi coba bisa baterai kita lepas kemudian kita pasang lagi untuk mengetahui nah ini sudah mati ini baterainya kita lepas baterai kemudian kita pasang lagi kita coba tes hidupin kita groundkan seperti ini langsung hidup nah jadi bisa untuk menghidupkannya nah kemudian bisa kita baut seperti ini bisa tidak bisa tidak perlu menggunakan obeng bisa kita ambil saja disini nah ini bisa kita setan jalur tapi agak repot sedikit kalau misalnya sudah punya obeng tak apa salah kita bongkar tapi kalau misalnya belum ada obeng ini coba teman-teman ini shortkan saja nih titik yang bulat pertama ke kotak ini saja itu seperti itu untuk menghidupkannya jadi kalau misalnya obengnya belum ada tapi handphone yang kita mau gunakan bisa seperti ini jadi kita buka back coppernya ke back copper ini kita buka kemudian kita sentuhkan saja ini yang segi empat ini ke yang bulat pertama itu jadi untuk menghidupkannya nah ini untuk menghidupkannya jangan sampai kehabisan baterai jadi kalau misalnya kehabisan baterai jadi mati total jadi kita harus ulangi lagi seperti ini nah untuk menghidupkan layar teman-teman bisa aktifkan misalnya sentuh dua kali untuk matikan layar misalnya seperti itu ini nah mati layar sentuh dua kali dia langsung bangun seperti ini jadi kita aktifkan jadi tidak perlu kita on-off kan lagi seperti itu kalau misalnya ada fingerprint itu bisa tapi ini tidak ada jadi kita main sentuh dua kali di layar dia langsung bangun layarnya seperti itu ataupun juga misalnya kita charge kalau charge agak repot kita harus bawa powerbank jadi baiknya aktifkan layar sentuh yang dua kali seperti ini untuk memaktifkan mematikan layar dua kali di sentuh untuk menghidupkan dua kali di sentuh seperti itu jadi teman-teman pasti bisa kalau misalnya selagi on-off nya masih dipesan untuk pasangnya juga mudah ini kalau untuk pemasangan fleksibel kita harus buka plat ini kalau untuk menghidupkannya saja darurat bisa kita shortkan antara bulat pertama dengan kotak yang pertama ataupun di plat ini bisa juga seperti itu kita sentuhkan saja di plat ini bisa seperti itu saya kira itu saja mudah-mudahan bisa bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya kalau misalnya ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar ataupun ada yang mau kita beli untuk komponen handphone apa saja bisa cek saja di kolom komentar ditulis di kolom komentar ataupun di kolom komentar di deskripsi sudah ada kita bagikan untuk pembelian setiap jenis HPnya misalnya LCD handphone untuk g7 1 untuk flexible charge flexible on off LCD baterai ada semua nanti kita bagikan kita bagikan link pembelian di deskripsi seperti itu semoga bisa bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih